Bab 5256 Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis Siput menjadi liar Plus matikan mengatur ulang Liu Wen Xiao Yan Li Feng juga marah Apa-apaan ini Dia seharusnya membantu Liu Wen Xiao Tetapi sekarang Liu Wen Xiao langsung menembaknya Apakah kamu tahu konsekuensi dari penembakannya padaku? Liu Wen Xiao tampak sedih dan meraung Ini bukan niatku Mu Yun mengendalikanku Kontrol Yan Li Feng bahkan lebih marah lagi Liu Wen Xiao Sebagai sosok di alam 5 elemen Dapatkah dikendalikan oleh sosok di alam 1 Yuan? Iblis mempercayainya Pada saat ini Mu Yun mencibir Yan Li Feng Kamu pikir kamu ini apa? Liu Wen Xiao adalah laki-lakiku Kamu hanya tertipu Mendengar ini Yan Li Feng benar-benar marah Liu Wen Xiao Berengsek Tunggu keluarga Yan Ku meratakan istana Xiao Yaomu Begitu kata-kata ini keluar Liu Wen Xiao bukanlah manusia luar dan dalam Menyinggung Mu Yun Sekarang saya telah menyinggung Yan Li Feng Istana Xiao Yao ini benar-benar sudah berakhir Mengaum 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 Melihat adegan ini Wang Sinya tidak bisa menahan diri untuk berkata Jika tidak Aku akan melakukannya Tidak dibutuhkan, tapi Mu Yun tersenyum dan berkata, biarkan mereka bertarung dengan baik. Liu Wen Xiao, beri dia kesempatan. Dia tidak menginginkannya. Kali ini aku perlu memberinya pelajaran yang sulit. Mu Yun tahu bahwa membunuh Liu Wen Xiao sekarang bukanlah hal yang baik. Pembentukan Aliansi Cloud memerlukan integrasi Sekte Tian Feng, Istana Xiao Yao, dan Kebangsa Ancang. Liu Wen Xiao memiliki reputasi terbesar di Istana Xiao Yao. Membunuh Liu Wen Xiao tidak diragukan lagi akan menimbulkan masalah besar bagi pembentukan Aliansi Cloud. Tidak membunuh sekarang bukan berarti tidak membunuh di masa depan. Dan sekarang jangan bunuh, kali ini beri dia pelajaran, biarkan dia benar-benar memahami kengerian segel gelap hidup dan mati. Suara gemuruh terus berdering. Ketika keduanya bertempur, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan lambat laun kemenangan pun terbagi. Liu Wen Xiao mencoba yang terbaik, dan Yan Li Feng mencoba yang terbaik. Hingga akhirnya, Liu Wen Xiao sedikit lebih baik. Hentikan, Mu Yun membuka mulutnya. Dengan jentikan jarinya, wamsinya mengubah ritme menjadi benang sutra dan naik ke jaring besar, menjebaknya dengan kuat. Segera, Liu Wen Xiao dan Yan Li Feng, yang saling memukul dengan keras, diseret tepat di depan Mu Yun. Orang-orang di istana Xiao Yao benar-benar tertipu. Begitu Liu Wen Xiao mendarat dan menatap Mu Yun, dia berlutut dan buru-buru berkata, Gembala, Yan Li Feng lah yang menyihirku. Aku benar-benar percaya padanya dengan itikat baik. Ketika Yan Li Feng mendengar ini, dia tidak menyebutkannya sama sekali, dan memuntahkan darah. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Mu Yun, Yan Li Feng buru-buru berkata, Jika kamu membiarkanku pergi, keluarga Yan ku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Aku akan membantumu menghancurkan istana Xiao Yao. Dia tidak membenci Mu Yun sekarang. Dia membenci Liu Wen Xiao, bajingan. Dua orang, Anda mengucapkan sepatah kata, saya mengucapkan sepatah kata, satu sama lain, sangat ingin menelan satu sama lain hidup-hidup. Mu Yun mendengarkan pertengkaran mereka untuk waktu yang lama dan berkata, Liu Wen Xiao, aku akan menjaga nyawa anjingmu. Putramu, aku akan membunuhmu di depanmu, putrimu, dan mengembalikannya kepadamu. Mu Yun meluncurkan Liu Mingyin. Liu Mingyin mendatangi ayahnya dengan wajah gemetar. Mulai hari ini, kamu bekerja untukku. Kamu harus melakukannya dengan baik. Jika tidak, aku bisa membiarkanmu mati kapan saja. Apakah kamu mengerti sekarang? Liu Wen Xiao mengangguk seperti bawang putih. Dia sangat takut. Segel gelap hidup dan mati Mu Yun sangat buruk. Dia adalah boneka Mu Yun. Mu Yun memandang Yan Li Feng lagi dan berkata sambil tersenyum, tuan ke-6 dari keluarga Yan, kan? Yan Li Feng memandang Mu Yun kali ini dan hanya merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Senyuman orang ini sangat menakutkan. Istana Xiao Yao. Di depan ola besar, di lapangan seni bela diri, sekelompok besar orang di Ukraina berdiri diam. Mu Yun menarik Yan Li Feng, yang setengah mati, memandang ke lapangan seni bela diri sambil tersenyum dan berkata, murid-murid istana Xiao Yao ini pada tingkat pertanyaan Tao, Dao Hai, Dao Tai, dan Dao Zhu adalah murid aliansi awan kita mulai sekarang. Pada saya ingin membentuk aliansi Cloud dan merebut istana Xiao Yao sekarang. Saya akan pergi ke keluarga Chang dalam beberapa hari. Dengan sekte Tian Feng dan kombinasi tripartit, saya akan belajar dari penganut Tao lain di Chang Zhu dan mengundang mereka ke sana. Bergabunglah dengan aliansi Cloud. Saya ingin memiliki 100 penganut Tao. Tuan Yan, bagaimana menurutmu? Pertanyaan ini membuat Yan Li Feng semakin bingung. Kamu bertanya padaku, Anda menanyakan hal itu kepada saya. Apa maksudmu? Yan Li Feng acak-acakan dan berlumuran darah. Dia tersenyum lemah dan berkata, Bagus sekali. Dibandingkan dengan kewarga negaraan Yan, hampir Yan Li Feng memandang Mu Yun. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Saya bertanya pada guru ke-Nam Yan. Yan Li Feng buru-buru berkata, Di keluarga Yan saya, saya bertanya kepada lebih dari 100 orang tentang alam dewa, sebagian besar dari alam tingkat 1 Yuan hingga alam tingkat 3 talenta. Beberapa lusin penganut Tao bertanya tentang 4 gambar, 5 elemen, 6 harmoni, dan 7 bintang. Masih ada ribuan orang di wilayah Dao Hai Sen. Mata Mu Yun berbinar. Dengan cara ini, Yan Zhu masih sangat kuat. Di Ping Zhu, yang terkuat adalah kebangsaan Xi, yang memiliki lebih dari 100 tingkat Dao Wen. Tentu saja, Ping Zhu secara keseluruhan harus menambahkan 3 penguasa dari 4 sekte binatang, sekte Yuan Shizong dan sekte Chiyu, serta kekuatan lain yang tersebar. Itu juga harus berjumlah ratusan Dao Wen Senjing. Sebaliknya, Chang Zhu memang lebih lemah. Tidak mengherankan jika wilayah Chang Yun, Yun Zhu, dan Suanzu seharusnya hampir sama. Tao bertanya pada alam bintang 7, yang bisa dianggap sebagai tingkat teratas. Adapun Kaisar Taoisme, tidak ada hal seperti itu di zaman sekarang. Chang Zhu penuh dengan beberapa raja surgawi Tao, tetapi semuanya misterius. Mu Yun berpikir dia telah berkembang cukup cepat, tapi sekarang sepertinya masih lambat. Apapun yang terjadi, ambil alih Chang Zhu dulu. Bawa Tuan Kenam Yan untuk beristirahat dulu, tapi kamu tidak bisa beristirahat dengan baik. Ada lusinan orang dari keluarga Yan, kalahkan mereka bersama-sama. Ya, segera, di depan lapangan seni bela diri, Liu Wen Xiao datang dengan gemetar dengan bantuan putrinya Liu Mingyin. Liu Wen Xiao, aku memberimu kesempatan, tapi kamu mengira aku kentut. Kematian Liu Ming Zheng adalah pelajaranku untukmu. Lain kali kamu tidak menurut, putrimu dan dirimu sendiri akan mati. Mu Yun berkata dengan dingin, aku membutuhkanmu sekarang. Aku tidak akan membunuhmu. Di masa depan, ketika aliansi awan berkembang, semakin banyak orang akan bertanya kepada orang-orang di alam dewa. Pada saat itu, aku tidak membutuhkanmu, kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Liu Wen Xiao berlutut dan menangis, Gembala, saya benar-benar tahu kesalahan saya. Tidak akan pernah ada waktu lain. Mu Yun mencibir, apakah akan ada waktu berikutnya tergantung pada penampilanmu, bukan mendengarkanmu. Liu Wen Xiao segera berkata, saya akan sepenuhnya. Mematuhi penggembala. Oke, Mu Yun kemudian berkata, pembentukan aliansi Cloud memiliki banyak hal sepele. Saya akan memberi Anda banyak hal untuk ditangani. Kalau dilakukan dengan baik, itu pengakuan pantas. Kalau tidak ditangani dengan baik loh. Ya, segera, orang-orang di istana Xiao Yao, dibawah kepemimpinan banyak penatua dan diaken, mulai sibuk dengan berbagai hal. Selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yun berada di istana Xiao Yao, berurusan dengan hal-hal besar dan kecil. Sepuluh hari kemudian, tiba-tiba seseorang datang. Chang Hong, kepala klan Chang, memimpin Chang Min, Chang Suo dan lebih dari selusin Tau Wen, banyak seniman bela diri tingkat Tau Hai dan Dautai ke istana Xiao Yao. Saat melihat Mu Yun, Chang Hong berlutut. Mu Yun memandang Chang Hong dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Patriark Chang Hong, apa yang kamu lakukan? Chang Hong buru-buru berkata, beritahu pemimpin aliansi gembala bahwa bawahannya Chang Hong akan memimpin seni bela diri dalam keluarga dan orang-orang dalam keluarga untuk mendaftar dan membuat catatan. Harta berharga yang disimpan akan didaftarkan dan dicatat. Tolong lihatlah pemimpin aliansi gembala. Bawahanku tahu bahwa pemimpin aliansi gembala sedang sibuk akhir-akhir ini, jadi aku datang langsung ke pintu. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Chang Hong sangat bagus. Mu Yun kemudian berkata, daftarkan dan berikan kepada Shen Mugui dan Zhao Wen Ting untuk diperiksa. Ya, ya, Chang Hong segera membungkuh dan berkata sambil tersenyum, apapun yang diminta oleh pemimpin aliansi penggembala untuk kita lakukan, katakan saja padanya. Ada banyak hal yang perlu kamu lakukan. Temukan Shen Mugui dan Zhao Wen Ting. Bagus. Chang Hong membawa orang pergi. Setelah beberapa saat, Wang Sinya datang. Akhir-akhir ini, kamu sangat sibuk. Wang Sinya tersenyum dan berkata, jarang melihatmu, manis sekali. Mu Yun berkata dengan wajah serius, saya sangat tertarik untuk membuat pavilion Cloud di pingsu. Oke. Baiklah, baiklah, begitu. Wang Sinya tahu. Hari-hari ini, dia juga menghubungi seniman bela diri di pavilion Yun dan menemukan bahwa orang-orang ini sangat menghormati Mu Yun. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Yun selalu suka menjadi penjaga toko. Kali ini, dia juga dapat melihat bahwa Mu Yun benar-benar mengumpulkan detailnya sendiri. Segera, Mu Yun melambai. Wang Sinya datang ke meja. Pembentukan aliansi Cloud sangatlah penting. Saya juga siap. Wakil pemimpinnya adalah Shen Mugui dan Zhao Wenting. Anda adalah pemimpinnya, dan saya tidak terlihat. Mu Yun tersenyum dan berkata, suatu hari, nama aliansi Cloud akan terdengar selama sembilan hari. Tetapi sebelum itu, menghadapi tekanan dari Kaisar Ilahi, kita harus tetap bersikap rendah hati atau tetap rendah hati. Sangat cocok bagimu untuk bertanya tentang wilayah Bintang 7 dan menjadi pemimpin aliansi. Ngomong-ngomong, ada juga soal membangun pasukan Dewa Gembala. Yang terpenting adalah memiliki penjaga yang paling dekat. Misalnya, apakah keluarga Chang atau Istana Xiao Yao, jika kita bisa membangun penjaga kematian, itu tidak akan terjadi. Sangat mudah untuk digigit. Tentara Dewa Gembala dapat terus meningkat. Sekarang persyaratannya adalah Daohai, dan nanti persyaratannya adalah Daowen. Ngomong-ngomong, Liu Wen Xiao, berperilaku baik dan menjaganya. Jika ada perbedaan pendapat lagi, tidak akan ada amnesti. Wang Sinya memandang Mu Yun dan berkata, kamu tidak di sini sekarang. Bagaimana kamu bisa menjelaskannya nanti? Penggabungan tiga kekuatan adalah peristiwa besar di Changsu dan wilayah Changyun. Setelah penggabungan, Anda yang mengambil alih. Saya masih ingin pergi ke Pingsu dan mengoperasikan pavilion cloud. Wang Sinya mengangguk. Selain itu, jika saya bisa memenangkan kelima negara bagian di wilayah Changyun, saya akan meninggalkan wilayah Changyun dan pergi melihat dunia luar. Ini juga merupakan gagasan lama Mu Yun. Dunia baru berbeda dengan alam semesta lama. Ada banyak keajaiban di alam semesta kuno. Jika dia tidak bisa membuka wawasannya sendiri, tentu saja dia tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi. Wang Sinya juga memahami bahwa perjalanan Mu Yun sangatlah jauh. Wang Sinya berkata, kemanapun kamu pergi, aku akan menjaga kerja kerasmu. Ini kerja keras kami. Mu Yun dengan lembut memegang pergelangan tangan Wang Sinya yang cerah dan berkata sambil tersenyum, tapi jangan khawatir, butuh waktu bertahun-tahun untuk menyatukan wilayah awan gelap. Selama jangka waktu ini, aku akan selalu bersamamu. Wang Sinya mengangguk. Mu Yun dengan lembut mengusap telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya sudah lama tidak datang. Wang Sinya terdiam beberapa saat. Tadinya serius, tapi sekarang sudah berubah. Tapi, setengah mendorong, Wang Sinya merangkat ke atas meja. Setelah badai, Wang Sinya menjadi kemerahan dan meninggalkan Ola. Lain kali, Mu Yun tinggal di istana Siaoyao dan menangani hal-hal besar dan kecil. Di saat yang sama, mereka juga mendiskusikan berbagai masalah Yun Meng dengan Shen Mugui dan Zhao Wen ting. Ketiganya telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Dengan pengalaman Cloud Pavilion, mereka merasa sangat nyaman kali ini. Sebulan berlalu dalam sekejap, masalah awal telah diselesaikan. Namun hanya ada satu hal yang membuat Mu Yun pusing. Aliansi awan, di mana seharusnya base camp-nya berada. Liu Wen Xiao dan Chang Hong sekarang dapat menunjukkan kesetiaan mereka dan membiarkan Mu Yun membangun markas aliansi Cloud di tempat mereka awalnya berada. Mu Yun tidak akan melakukannya. Dia perlu pindah dan lebih baik berlokasi di pusat Changsu. Dengan cara ini, sangat nyaman untuk pergi ke tempat manapun di Changsu. Kebangsaan Chang terletak di utara Changsu. Istana Siaoyao terletak di sebelah barat Changsu. Sekte Tianfeng terletak di sebelah timur Changsu. Situs baru Yun mempaling baik terletak di tengah Changsu. Namun, di tengah Changsu, pegunungan dewa yang terbakar membentang dari utara dan selatan dan tidak ada kawasan kota yang cocok di sisi kiri dan kanan. Lebih dari selusin kota dipilih, tetapi Mu Yun tidak memilih kota yang sesuai dengan keinginannya. Pada hari ini, ketika dia kembali ke kamarnya, Mu Yun berbaring di tempat tidur, pikirannya dipenuhi dengan suara beberapa orang yang berdiskusi. Bahkan ketika wangsinya datang, dia tidak merasakannya. Apa masalahnya? Ini masih pemilihan lokasi pembangunan Best Camp Yun Meng. Mu Yun berkata dengan sedih, tidak sesuai dengan hatinya untuk membicarakannya. Wangsinya datang dan mengusap bahu Mu Yun, merasa lega dan berkata, karena tidak ada yang terlalu cocok, pilihlah yang terbaik. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, saya ingin membangun yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Kelas utama, tentu akan merepotkan. Wangsinya kemudian tersenyum dan berkata, luangkan waktumu, jangan khawatir. Yah, Mu Yun terbaring di reruntuhan dan berkeliaran di luar langit. Mu Yun, hah, saya mempunyai beberapa masalah dalam latihan baru-baru ini. Tolong bantu saya. Wangsinya berbisik pelan, saya tidak mengerti perbaikan suara. Mu Yun berseru, tapi segera, Mu Yun tercengang. Menatap Wangsinya yang menawan, dia segera tersenyum dan berkata, begitu. Tolong, tolong, bantu dengan keras, bantu dengan putus asa. Di malam bulan dan langit berbintang, mereka meninggalkan istana dan pergi ke tempat yang tidak diketahui lagi. Hal ini telah terjadi selama berhari-hari. Sudah larut malam ketika Mu Yun, kembali dari hari yang sibuk dan membawa Wangsinya ke sebuah lembah kecil di Gunung Siawyao. Ketika orang-orang datang ke lembah, mereka tidak sabar untuk tenang dan menyenangkan. Pada saat yang sama, terpisah puluhan mil, seekor naga dengan sayap terbentang tiga kaki jauhnya mendarat tanpa suara. Di atas naga itu, tiga sosok berdiri diam. Hai, wanita yang berdiri di atas naga menghela nafas ringan. Tuhan, ada apa? Di belakang wanita itu, dua pelayan berbaju merah, seorang pria dan seorang wanita, sedang penasaran. Orang ini, otak dari sperma. Namun wanita itu membalikkan bibirnya dan berkata, oke, tunggu sebentar. Jangan merusak keambunan orang lain. Dengan itu, wanita itu melambaikan tangan gioknya, dan sosoknya terangkat ke udara dan segera menghilang. Dua orang dan satu binatang tetap di tempatnya dan tidak berani bergerak. Akhirnya, sebagai mantan pemimpin aliansi Tianjiao, Sen Xiangyan, Dewa Sayap Emas Jiao, mau tidak mau berubah menjadi bentuk manusia dan menggerakkan otot dan tulangnya. Dia bersenandung, apakah kamu senang mengendarai Laozi setiap hari, Sue Leng Suan dan Sue Ling Hua? Sue Leng Suan mendengus dingin, Sen Xiangyan, apa menurutmu aku bersedia mengantarmu? Itu Tuan Yuexi, ayo ikuti dia dan jadilah pelayannya. Sue Leng Suan mencibir, jika kamu ingin menyalahkan dirimu sendiri, itu adalah Dewa Sayap Emas Jiao, bukan manusia. Siapa yang kamu tegur? Sen Xiangyan melotot dengan marah. Sue Leng Suan tidak mau menunjukkan kelemahan. Di satu sisi, Sue Ling Hua berkata tanpa daya, kalian berdua, jangan bertengkar. Sue Leng Suan, penguasa Sekte Kabut Darah, Sen Xiangyan, pemimpin aliansi Tianjiao, Kaisar Taoisme yang sebenarnya, melihat wilayah Changyun saat ini, tak terkalahkan. Di Changsu dulu, ini juga salah satu yang terbaik. Tapi sekarang, yang satu menjadi pengawal orang lain, dan yang lain menjadi tunggangan orang lain. Wanita yang menyebut dirinya Yuexi tidak tahu siapa yang suci. Tapi, wanita itu sungguh mengerikan. Saat ini, Yuexi, yang menakuti ketiganya, sedang bersembunyi dari pandangan seseorang, membuka matanya dan menikmati pemandangan indah di bawah sinar bulan. Sen Xiangyan, Su E Leng Suan dan Su E Ling Hua tertindas pada awalnya. Namun lambat laun, ketiganya menerima nasibnya. Menghadapi orang nomor satu seperti itu, mereka harus menerima nasibnya. Tolak, tapi kamu tidak bisa melawan. Bahkan gadis Yuexi ini bisa menghancurkannya dengan jarinya. Kesenjangannya terlalu besar. Wanita ini, setidaknya, harus menjadi sosok super diranah Kaisar Dao Sin. Setelah Kaisar Dao Fu adalah wilayah Kaisar Dao Sin, orang-orang di level ini semuanya adalah raja dan berkuasa. Di masa banjir dan kelaparan, mereka juga menjadi tulang punggung dunia. Bagaimanapun, satu kalimat, wanita ini tidak bisa terprovokasi. Di sisi lain, bulan berada di bawah sinar bulan menikmati pemandangan yang indah. Itu adalah keseluruhan proses eksplorasi tubuh manusia oleh sosok yang tidak tahu malu. Hari kedua, pagi-pagi, Mu Yun dan Wang Sinha kembali ke istana Siawyao. Masih banyak hal yang harus dihadapi setiap hari, besar dan kecil. Mu Yun mencoba yang terbaik untuk melakukannya sendiri. Kami tidak yakin tentang lokasi aliansi Cloud. Kami masih berdebat tentang hal itu. Setelah berdiskusi, Mu Yun duduk di meja dengan sakit kepala. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apa yang kamu pikirkan? Suara dingin dan kesepian mencapai telinga Mu Yun. Mu Yun mendongak dan sesosok tubuh muncul di depan meja, memegang meja dengan kedua tangan dan menatap dirinya dengan mata besar. Gadis bulan, Mu Yun tercengang. Ketika dia meninggalkan Pingsu, dia meminta nona UXC untuk menjaga Yunge dengan baik. Kini gadis UXC benar-benar muncul di Changsu. Kapan kamu datang ke Changsu? Aku datang setelah kamu datang. Gadis UXC mengenakan rok merah dan duduk di meja di sisinya. Matanya yang indah menatap Mu Yun dan berkata, Apa yang kamu khawatirkan? Baiklah, Mu Yun menceritakan kisahnya secara keseluruhan. UXC mengangguk dan berkata, Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Menurut situasi Changsu secara keseluruhan, yang terbaik adalah berlokasi di Pegunungan Dewa Pembakaran, yang berada di tengah. Selain itu, Pegunungan Dewa Pembakaran berbentuk vertikal dan horizontal dari utara ke selatan, yang juga cocok bagi para seniman bela diri dari aliansi Cloud Anda untuk meredam diri mereka sendiri. Setelah memikirkannya, UXC segera berkata, Saya punya cara. Apa? Saya ingat ada gerbang sekte kuno di Gunung Dewa yang terbakar, yang disebut sekte surga, bukan? Mu Yun tercengang. Namun, ketika kata-kata nonasi jatuh pada bulan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan dengan hormat berkata, Memang benar bahwa Changtian Zong berada di Gunung Dewa yang terbakar pada tahun-tahun itu, tetapi bekas situs Changtian Zong tersembunyi di antara ruang dan waktu dan bisa saja tidak ditemukan. Suara itu terdengar dan sesosok tubuh muncul di dalam ruangan. Pria itu berpakaian merah dan terlihat cukup meriah. Mu Yun tercengang saat melihatnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat kedalaman kekuatan pria ini. Pria ini tidak lemah. Ini, oh, namanya Sue Leng Suan. Aku menggalinya di Changsu. Sekarang dia adalah pelayanku, kata gadis UXC secara alami. Hah, Sue Leng Suan. Sue Leng Suan, pemimpin sekte kabut darah, salah satu dari delapan penguasa Changsu di masa lalu, apakah seorang kaisar tahu sejati? Di sisi Sue Leng Suan, seorang wanita berbaju merah berdiri diam, tampak sedikit kedinginan dan bangga. Ini adalah bunga roh darah, kata gadis UXC lagi. Mu Yun tercengang. Bunga roh darah, salah satu wakil pemimpin sekte kabut darah. UXC, wanita ini, menerima dua orang terkuat di Changsu di masa lalu sebagai pelayannya. Meskipun saya kaget dan tidak bisa dipercaya, tapi aku bisa memikirkan kedalaman bulan yang tak terduga, dan Mu Yun sedikit lega. Jika Anda adalah wanita ini, sepertinya, tidak ada yang sulit dipercaya. Pada saat ini, gadis UXC memandangi bunga roh darah dan berkata lagi, tidak bisakah kamu menemukan alamat lama Chang Tian Song? Bunga roh darah menggelengkan kepalanya. Bulan Si adalah pilihan alis. Di mana itu? Ayo pergi dan lihat. Dengan itu, gadis UXC meraihnya di udara dan langsung menelan Mu Yun, Su Eling Suan, dan Su Eling Hua. Di bawah pecahnya kekuatan mengerikan seperti itu, Ki yang ganas dan melonjak tak berhujung dilepaskan. Kekosongan di aula sepertinya terkoyak dan dipadatkan menjadi sebuah saluran. Kemudian, beberapa orang muncul di luar istana Xiao Yao, di antara pegunungan. Seekor binatang raksasa yang ditutupi cahaya kemasan pucat merangkak di tanah dan menyipitkan mata. Naga bersayap emas. Mu Yun tercengang. Gadis UXC berkata langsung, ini adalah Sen Xiangyan, pemimpin aliansi Tianjiao, sekarang mari kita ambil tungganganku untuk saat ini. Eh, Mu Yun benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Wanita ini sama sekali tidak terlihat bercanda. Itu omong kosong. Tiga toko besar kaisar tau langsung dikumpulkan olehnya dan mengambil tunggangan mereka sendiri sebagai pengawalnya. Mu Yun benar-benar tidak tahu apa yang terjadi bulan ini. Bagaimanapun, itu pasti sesuatu yang dia tidak mampu beli. Ayo pergi ke pegunungan dewa yang terbakar. Suara bulan terdengar. Sayap Sen Xiangyan terbentang. Tubuhnya melayang ke udara dan menghilang. Namun, dalam satu atau dua jam, beberapa sosok muncul di atas pegunungan dewa yang terbakar. Pegunungan dewa pembakaran, pegunungan terbesar di Changsu. Pegunungan terbesar di Pingsu adalah pegunungan Pingtian. Faktanya, gunung dewa yang terbakar dan gunung Tiantian hampir sama. Melihat ke bawah dari langit yang tak berujung, pegunungan dewa pembakaran yang besar bagaikan naga bumi yang berkelok-kelok. Membentang secara vertikal dari utara ke selatan dan hampir melintasi seluruh Changsu. Hai, Yuexi melihat ke bumi dan berkata sambil tersenyum, ini menarik. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ini adalah inti dari seluruh Changsu. Saya seharusnya bisa mengetahui alamat lama Changtian Song. Dengan itu, gadis Yuexi melangkah keluar dari langit dan beberapa orang terlihat sangat kecil. Namun di bawahnya, pegunungan dewa api yang besar berkelok-kelok dan legendaris. Ikut denganku, suara gadis Yuexi jatuh dan jatuh ke tanah di bawah bersama Muyun. Di tengah pegunungan dewa yang terbakar, di sisi kiri pegunungan, terdapat pegunungan yang terus-menerus. Bulan datang bersama awan dan jatuh ke puncak gunung yang tinggi. Muyun tidak asing lagi di sini. Pada tahun itulah dia baru saja menyelesaikan konflik antara takdirnya dan takdir Kaisar ke-9. Dia berada di alam dewa Dawzu dan berpartisipasi dalam eksplorasi bekas situs Chang Tianzong oleh tiga penguasa. Saat itu, dari sinilah kami memasuki reruntuhan Chang Tianzong. Di sini, Muyun memandang bulan dengan rasa ingin tahu. Yuexi berkata sambil tersenyum, sangat sulit untuk menemukan rahasia antara ruang dan waktu, tapi itu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dengan itu, tangan Giyok Bulansi muncul dan jejak kekuatan tahu tertinggal di tubuhnya. Jejak kekuatan itu seperti air, seperti udara, namun kali ini menunjukkan momentum yang misterius. Perasaan ini seperti kekuatan tahu di tubuh Muyun sendiri. Setelah transformasi, itu seperti lautan luas. Sangat lebar, sangat kuat. Namun, kekuatan tahu di tubuh Yuexi tampaknya merupakan jalur kekuatan yang lebih aneh. Tampaknya Muyun tercengang. Yuexi segera berkata, kamu terlalu lemah. Kamu tidak setingkat denganku. Kekuatan tahu ku dapat menghancurkan kalian semua. Kamu akan mengerti ketika kamu membuka rumah tahu. Tiba di Raja Tau, tangan Yuexi terus-menerus dipenuhi dengan kekuatan jejak. Di saat yang sama, dia juga mengobrol dengan Muyun. Raja Tau, tidak semua kaisar tahu pantas disebut Raja Tau. Yuexi tersenyum dan berkata, selama kamu memadatkan rumah tahu dan memasukkannya ke dalam tubuhmu, kamu akan masuk ke dalam Raja Surgawi dari rumah tahu. Kekuatan tahu di rumah tahu sudah cukup untuk menarik orang di tingkat manapun. Pertanyaan tahu itu menjadi bodoh. Sekarang Anda baru mulai memahami transformasi kekuatan tahu. Untuk kekuatan tahu, itu masih jauh dari cukup. Jangan terlalu banyak berpikir. Seperti Sui Leng Suan, Sui Ling Hua, dan Shen Xiangyan, kamu tidak bisa menjadi Raja yang tiada taranya dalam hidupmu, tapi kamu bisa memiliki kesempatan. Raja yang tiada taranya, apa maksudmu? Tidak lebih dari seratus Raja Surgawi rumah besar tahu biasa yang menyatukan rumah besar tahu. Jika ada lebih dari seratus tokoh tahu, mereka bisa disebut Raja Tau. Adapun gelar Raja Tau, batasnya hanya seribu. Mereka yang dapat melampaui keberadaan ribuan rumah tahu adalah iblis yang tak tertandingi dan Tianjiao yang tak tertandingi. Anda harus keluar untuk bertemu orang-orang setingkat ini. Dan tokoh-tokoh ini, di ranah Raja Tauisme, bisa menjadi tokoh besar di ranah Kaisar Tauisme. Muyun tertegun sejenak. Daofu, lihat kuantitasnya. Saat itu, gadis Yuexi tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya menemukannya. Saat suara itu jatuh, tangan giyok itu meraihnya. Kekosongan bergetar saat ini. Antara langit dan bumi, cahaya bersinar di mana-mana. Seluruh ruang langit dan bumi seakan terkoyak. Dan kemudian, kekosongan itu robek dan jatuh dari langit. Sebuah istana, jalan, gunung, sepotong air. Tampaknya pada saat ini, Yuexi membuka dunia begitu saja. Segera, istana-istana itu berkumpul dalam kekacauan. Loteng, menara, dan rumah tersebar sejauh ratusan mil. Mu Yun, ini, melihat pemandangan itu dengan bingung. Ini sungguh luar biasa. Kamu membuat ini, Mu Yun berkata dengan takjub. Tentu saja tidak, saya belum memiliki kemampuan itu. Yuexi tersenyum dan berkata, ini adalah peninggalan Chang Tianzong di masa lalu. Saya baru saja mengeluarkannya dari kehampaan. Itu terpelihara dengan baik, tetapi sebenarnya tidak ada harta karun. Tetapi pavilion istana ini sangat indah dan dapat menyatu dengan langit dan bumi di sini. Bukankah Anda seorang ahli susunan Tau? Itu cukup untuk membuat lebih banyak tempat perlindungan susunan Tau nanti. Mu Yun masih sedikit terkejut saat ini. Ini luar biasa. Keluar dari kehampaan, Raja Tau tertinggi tidak memiliki kemampuan ini. Shen Xiangyan, Sue Leng Suan dan Sue Ling Hua benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Jangan bilang, itu benar-benar seperti apa langit dan bumi di masa lalu. Ini terintegrasi sempurna dengan landscape di sini. Mu Yun memandang Yuexi dan berkata sambil tersenyum, gadis Yuexi, hanya, bantu aku membangun barisan besar untuk menghubungkan langsung seluruh lapangan. Yuexi memandang Mu Yun dan tidak berkata apa-apa. Haha, ditatap oleh Yuexi, Mu Yun buru-buru berkata, Aku akan melakukannya sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Sekarang, ada tempat yang aman. Mu Yun datang ke depan antrian istana yang membentang ratusan mil. Gerbang gunung yang besar menunjukkan sedikit gaya dan kekuatan. Bagus. Dengan lambayan tangannya yang besar, pedang Raja Ming muncul di tangannya. Sosok Mu Yun melayang ke udara dan mengukir dua tulisan tangan di satu sisi gunung. Aliansi awan. Sampai saat ini, Mu Yun benar-benar menyadari pencapaiannya sepenuhnya. Bumi Changzu adalah miliknya. Selanjutnya, seniman bela diri berkebangsaan Chang, Istana Xiao Yao, dan Sekte Tian Feng pindah ke alamat baru Yun Meng satu demi satu. Pusat Changzu. Gunung yang terbakar. Pada saat ini, Changzu yang begitu besar, kekuatan besar dan kecil, praktisi yang tersebar, terkejut satu demi satu. Aliansi awan, menyatukan tiga kekuatan kebangsaan Chang, Istana Xiao Yao, dan Sekte Tian Feng. Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, dalam Aliansi Cloud, peraturan Liga diumumkan satu persatu. Pemimpin Aliansi Cloud, Wang Xinya, Shen Mugui dan Zhao Wen Ting, dua wakil pemimpin Aliansi Cloud, tiga tetua Inti Yun Meng, Sang Yun Yun, Chang Hong dan Liu Wen Xiao. Selain itu, Sang Dong Fang, Chang Min dan Chang Suo semuanya dikanonisasi sebagai penatua. Tingkat Tao dalam tiga kekuatan juga merupakan seorang penatua yang telah dikanonisasi sebagai tingkat kekuatan yang berbeda. Selanjutnya, ada banyak di Aken dan murid Yun Meng. Inilah tokoh-tokoh kuncinya. Selain itu, Yun Meng memutuskan untuk menyerap kekuatan besar dan kecil di Chang Su. Ada banyak tingkatan Dao Wen, Dao Hai, Dao Tai dan Dao Zhu di Chang Suo. Ketika ketiga gaya tersebut berada pada keseimbangan, gaya-gaya ini, besar dan kecil, merupakan penyangga antara ketiga gaya tersebut. Tapi sekarang, pembentukan Aliansi Cloud secara alami bertujuan untuk mencakup seluruh Chang Suo. Termasuk keluarga dan kekuatan besar dan kecil, keberadaan talenta-talenta hebat juga berfokus pada pelatihan. Dan semua ini perlu waktu untuk dilakukan. Mu Yun tidak terburu-buru. Tidak ada kekuatan yang bisa menjadi kekuatan besar dan tuan dalam semalam. Sekarang Aliansi Cloud tampaknya memiliki pemandangan yang tidak terbatas, tetapi kenyataannya tidak stabil. Ada kebencian di antara orang Chang, Istana Xiao Yao, dan orang Tian Feng Zhongu, bahkan banyak orang yang membenci Mu Yun. Butuh waktu untuk memproses dan mencernanya. Untuk tujuan ini, Mu Yun membawa Zhang Suexin dari Ping Su ke Chang Su. Zhang Suexin, di pavilion awan, mempelajari seni perkakas setiap hari. Tapi orang ini pandai mengatur sekte ini. Selama bertahun-tahun, Mu Yun, Shen Mugui, dan Zhao Wenting telah belajar banyak darinya. Saat ini, pengembangan Aliansi Cloud membutuhkan ide Zhang Suexin. Misalnya, dalam mengatasi kontradiksi antara ketiga partai, Zhang Suexin mengusulkan untuk membubarkan ketiga partai tersebut dan mengaturnya bersama-sama untuk menarik kekuatan besar dan kecil di Chang Su. Mu Yun tidak perlu melakukan apapun, cukup kirim tugas. Hadiah untuk menyelesaikan tugas. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, Anda tidak perlu menghukum mereka, tetapi Anda harus menghukum puncaknya. Tumpuk lapisan, kelola level atas dan level bawah, serta jangan dan jangan berani membuat masalah. Masih banyak detailnya, Zhang Suexin membuat daftar semua situasi satu per satu yang menguntungkan Mu Yun. Dalam sekejap, tiga bulan kemudian, Aliansi Cloud dibentuk untuk menarik semua kekuatan dan kota-kota besar di Chang Su, dan hasil awal telah dicapai. Mu Yun juga memikirkan seorang pria saat ini. Yan Tuan Kenam, Yan Li Feng. Yan Li Feng telah dipenjara oleh Mu Yun, termasuk puluhan orang Yan, yang semuanya dipenjara bersama. Sang Tao bertanya pada orang besar di wilayah lima elemen. Dia takut Mu Yun membunuh orang setiap hari. Semakin takut, semakin membenci orang hebat itu. Dia membenci ketidakjujuran Liu Wen Xiao, yang sangat menyakitinya. Dia membenci Mu Yun, tapi dia lebih membenci Liu Wen Xiao. Pada hari ini, Mu Yun datang dan membawa keluar Yan Li Feng. Dalam aliansi Cloud sebesar itu, ada puluhan ribu seniman bela diri saat ini. Ini hanya untuk mereka yang tetap berada di aliansi Cloud dan melakukan tugas di luar. Masih banyak lagi, datang dan pergi, banyak murid, diaken, dan penatua sibuk satu demi satu. Yan Li Feng sedikit bingung saat melihat semua ini sibuk. Apa yang sedang terjadi? Dia dipindahkan ke Yun Meng dan ditahan. Dia diantar oleh wangsinya dan tidak melihat apapun. Tapi sekarang, lingkungan sekitar telah berubah total. Mu Yun membawa Yan Li Feng ke puncak gunung tempat tinggal pemimpin aliansi. Di puncak gunung yang tinggi ini banyak terdapat istana dan pavilion. Di tepi tebing, Anda dapat melihat panorama aliansi awan yang sangat besar. Sekte Tian Feng, istana Xiao Yao, dan klan Chang adalah satu. Sekarang, istri saya wangsinya adalah pemimpin aliansi, dan dua saudara laki-laki saya, Shen Mugui dan Zhao Wen Ting adalah wakil pemimpin. Liu Wen Xiao, Chang Hong dan Sang Yun Yun adalah tetua tingkat tertinggi saat ini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Kenam Yan, berkebangsaan Chang, akan berasal dari aliansi Cloud di masa depan. Tuan Kenam Yan gemetar dan berkata sambil tersenyum, Gembala, saya tidak ingin menjadi musuh Anda. Liu Wen Xiao Meng berbohong kepada saya. Tidak masalah sekarang. Mu Yun berkata perlahan, Aku memenjarakanmu dan melepaskanmu. Hanya ada dua kemungkinan. Petik 2 Pertama, jika kamu tidak peduli, kamu tidak akan kembali ke kewarganegaraan Yan Dian Zhu dan memberitahu saudara-saudaramu dan para tetua bahwa hal itu belum terjadi. Kedua, kamu peduli. Setelah kamu kembali, orang Yan Dian Zhu akan menyerang. Yan Li Feng buru-buru berkata, ini bukan jenis kedua, sama sekali tidak. Benar-benar, Mu Yun memandang Yan Li Feng dan berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutku kemungkinan kedua lebih besar. Wajah Yan Li Feng menjadi pahit. Dia tidak ingin mati, terutama sekarat di sini. Aku bisa mengembalikanmu. Ya, benar-benar, jangan berbohong padaku. Itu benar, Mu Yun berkata sambil tersenyum, namun, tentu saja, harus ada syarat tambahan. Yan Li Feng tertegun, telapak tangan Mu Yun, memadatkan segel gelap hidup dan mati, dan berkata, selama kamu menyelesaikan segel ini denganku, kamu bisa kembali. Aku tidak akan pernah membunuhmu. Pada saat ini, Yan Li Feng tertegun dan melihat tanda yang terkondensasi dari telapak tangan Mu Yun. Dia selalu merasa itu adalah sebuah lubang, tapi jika dia tidak masuk ke dalam lubang, dia akan mati. Jadi Yan Li Feng perlahan mengulurkan tangannya. Fusi jejak, Yan Li Feng merasa seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi dengan belenggu yang tak terlihat saat ini. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun kemudian berkata, tanda ini adalah alasan mengapa Liu Wen Xiao melakukan ini padamu. Dia benar-benar meminta bantuanmu, tapi aku mengendalikannya. Dia akan melakukan apapun yang aku minta. Yan Li Feng memandang Mu Yun dengan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Menurutmu tidak? Kan? Mu Yun tersenyum dan berkata dengan lemah, lalu berlutut. Yan Li Feng mendengar ini dan secara naluriah menolaknya dari lubuk hatinya, tetapi kemudian tanpa sadar lututnya ditekuk dan berlutut. Ini, Yan Li Feng tercengang. Mu Yun bisa tidak menuruti keinginannya dan membiarkannya berlutut. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Wen Xiao dan Chang Hong sama-sama berada di bawah kendaliku, jadi istana Xiao Yao dan klan Chang akan sangat tertarik untuk bergabung ke dalam aliansi Cloud. Karena nyawa mereka ada di tanganku. Mu Yun memandang Yan Li Feng dan berkata dengan serius, hidupmu juga ada di tanganku sekarang. Yan Li Feng, sekarang kamu dapat kembali ke kewarganegaraan Yan di Yan Zhu dan memberitahu saudara-saudaramu bahwa Chang Zhu dikendalikan oleh Yun Meng. Sebaiknya jangan biarkan mereka ikut campur dalam urusan Chang Zhu, kalau tidak aku akan membunuhmu dulu. Oh, Momo ngomong, kamu juga bisa memberitahu mereka bahwa kamu berada di bawah kendaliku. Saat itu, kamu akan tetap menjadi orang pertama yang mati. Yan Li Feng tercengang. Mu Yun akan memakannya sampai mati. Kamu, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Tentu saja, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sekarang Ping Zhu berada dalam kekacauan. Chang Zhu stabil untuk saat ini, tetapi hanya stabil di permukaan dan perlu waktu untuk menghadapinya. Saya akan merebut seluruh wilayah Chang Yun, lima negara bagian, kewarganegaraan Yan di Yan Zhu, dinasti kekaisaran Tian Suan di Suan Zhu, kewarganegaraan Yun di Yun Zhu, dan lima sekte Ling Yuan. Yan Li Feng tercengang. Mu Yun baru saja bertanya tentang wilayah Yi Yuan. Tanpa diduga, saya ingin memenangkan seluruh dunia awan gelap. Orang ini terlalu ambisius. Di wilayah Chang Yun, tingkat wilayah Dao Wen Seven Star sudah menjadi yang teratas. Namun sulit untuk menjamin bahwa tidak ada cara untuk menanyakan delapan trigram, sembilan istana, dan sepuluh kerajaan. Ada wangsinya di aliansi Cloud. Dia bertanya tentang wilayah bintang tujuh. Itu memang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi sulit untuk mengendalikan wilayah awan sebesar itu. Bahkan jika Mu Yun melakukan sesuatu yang di luar batas dan memicu kemarahan publik, dia akan menjerumuskan dirinya ke dalam jadi. Saya tidak ingin Anda melakukan apapun sekarang. Ketika saya kembali ke kewarganegaraan Yan, saya katakan Anda pergi ke Ping Su dan orang-orang yang mengikuti Anda dibunuh oleh orang-orang berkebangsaan batu di Ping Su. Ah, Yan Li Feng tercengang mendengarnya. Klan Si adalah penguasa besar di Ping Su. Patriark Si Wu Ji adalah wilayah bintang tujuh Dao Wen. Dari segi kekuatan, CZ lebih kuat dari Yun Meng. Aliansi Cloud tampaknya berjalan lancar, tetapi tiga klan besar berkumpul. Fondasinya tidak stabil dan masyarakatnya berselisih. Jika terjadi pertarungan, klan batu akan menang dan aliansi awan akan kalah. Mu Yun, ini ingin membuat Yan Su Yan dan Si bertarung. Orang ini, Layu, aku tidak ingin pertarungan hidup dan matimu. Kuharap aku bisa membawa masalah pada klan batu. Mu Yun tersenyum dan berkata, Chang Su menang. Sekarang saya ingin mengatur tata letak negara bagian lain. Di dalam Ping Su, Chi Yumen, Yuan Shizong, klan batu, dan empat klan binatang menelan klan Lin. Orang Yan di Yansu, Kaisar Suansu, dan Kaisar Tian Suan di Suansu semuanya menduduki tanah satu negara, sehingga sulit terjadi perselisihan sipil, jadi mereka harus berperang dengan negara lain. Mendengar ini, Yan Li Feng segera berkata, Faktanya, situasi di negara bagian lain tidak sesederhana yang Anda tahu. Oh, ambil contoh Suansu. Dinasti Kekaisaran Tian Suan adalah warisan dari situasi kekaisaran. Situasi di dinasti itu rumit dan ada banyak perkelahian. Sekarang kepala dinasti Kekaisaran Tian Suan juga pusing. Selain itu, selalu ada pertikaian antara Kaisar Tian Suan dan Yun Zu Wuling Yuan Zong di dekatnya, dan pertempuran besar-besaran sering terjadi. Di Yun Zu, Yun Zu dan Wuling Yuan Zong hidup berdampingan. Yang disebut satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Yun Zu dan Wuling Yuan Zong sering pecah dalam pertempuran skala besar. Dalam konteks ini, dinasti Tian Suan di Suansu dan warga negara Yun di Yun Zu bekerja sama satu sama lain. Ada pun orang Yan di Yansu. Faktanya, mereka selalu berhubungan dengan Kaisar Pertama Dinasti Yuan dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Batu, tetapi mereka memiliki hubungan yang buruk dengan klan Chiyu. Yan dan Chiyu Men memiliki hubungan yang buruk. Aku benar-benar tidak tahu berita yang didapat Mu Yun. Pada masa itu, seorang Tian Jiao dari keluarga Yan Kami adalah salah satu calon kepala keluarga. Mereka jatuh cinta dengan seorang gadis Tian Zijiao dari klan Chiyu. Mereka juga bertemu secara kebetulan dan berkumpul. Ini adalah hal yang baik. Yan Kami keluarga juga secara khusus melamar pernikahan untuk tujuan ini. Pada titik ini, wajah Yan Li Feng penuh dengan kebencian. Terima kasih telah menonton!